Intro Penilaian akhir semester untuk mata pelajaran bahasa inggris kelas 9 semester 1 Answer the question by choosing A, B, C, or D Jawablah pertanyaan dengan memilih A, B, C, atau D Nomor 1 Nenny, would you like to accompany me to the shop? Maukah kamu menemani kebelanja? Rina, bang bang bang, I want to buy some snack too Aku, tapi aku juga ingin membeli makanan ringan juga Nenny, oke then, let's go, baiklah nanti, mari Maka jawabannya, B, sorry Nomor 2 Anang Did you do the best test very well, Andi? Apakah kamu mengerjakan test dengan baik, Andi? Andi, bang 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 I don't have hope of getting even 50 Aku tidak berharap untuk mendapat lebih dari 50 Anang, but are you sure? Apakah kamu yakin? Andi, absolutely not a hope Ya, tidak banyak berharap Anang, don't worry too much Next time better Jangan terlalu cemas Nanti, nanti juga akan lebih baik Maka, jawabannya Yang bang 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 D, I'm not too sure Aku tidak yakin I don't have hope Aku tidak berharap lebih untuk mendapat nilai lebih dari 50 Nomor 3 Marco I have good news for you Your article on the tourism in Indramayu won the national competencies Aku punya berita bagus untuk kamu Artikelmu tentang pariwisata Indramayu memenangkan kompetisi nasional Joko Bang 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 It is that I want to hear Where I can find the information about it Jadi, jawabannya C Oh, I see Ya, aku tahu Where can I find information about it Di mana aku bisa mendapat informasi tentang ini Marco I read the announcement in the front of the teacher office Aku membaca pengumumannya Di depan kantor guru Jaka I want to see it Thanks for information Aku juga ingin melihatnya Terima kasih informasinya Nomor 4 Kesha Hello Resti Look at my new purse It made it myself Hello Resti Lihat tas baruku Aku membuatnya sendiri Resti Hello Kesha Hey That's nice It is that you're old purse You won the Weebook one year ago Halo Kesha Itu sangat bagus Apakah itu tas lamamu? Itu kesalah satu yang kamu beli satu tahun yang lalu Kesha Oops That's right Ya, benar sekali Resti How did you date? Kesha Sorry Resti nya ngulangin How did you date? Kesha Jadi Kesha nya itu tidak dengar apa yang dikatakan Resti ya Jadi Kesha nya minta Resti mengulangi Jadi si Kesha bilang Sorry What did you say? Gitu ya Gitu ya Jadi Resti nya ngulangi kata-kata yang sama Jadi nomor empat jawabannya A Nomor lima Dona Hey Gun What are you doing? Hey Gun Apa yang kamu kerjakan? Gun I'm making a wheel mile from paper Ah no It is finished Gun Aku sedang membuat kincir angin dari kertas Dan sekarang sudah selesai Dona Wow Bang 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 How did you date? Gun I made from a square piece of paper Aku membuat dari kertas kotak By cutting in one from each corner halfway to the center point Dengan memotong ujungnya Ke arah tengah Then I fold each point with a dot And it and tap it off center Terus aku mengumpulkannya di tengah Dan Mengumpulkannya di tengah Ya Jadi si Dona nya ingin tahu How did you date? Bagaimana cara kamu membuatnya? Jadi nomor 5 jawabannya C Wow Itu susah Wow It is difficult Yang C Wow It is difficult How did you date? Bagaimana cara kamu membuatnya? Oke Read Text for the question Number 6 to 8 Part time job Kerja paruh waktu Want to pick restaurant Dibutuhkan untuk restoran besar Applicant must be Pelamar harus A Friendly Ramah B Able to speak English Bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris C H 60 Until 20 Umur 16-20 D Experience Unnecessary Pengalaman tidak diutamakan All application Much reach 2 hour office No later than 2 weeks Semua aplikasi Harus sampai di kantor kami Tidak lebih dari 2 minggu Apply in writing To Alamaran ditulis Dialamatkan ke Seafood restaurant Jalan Kejamada 108 Yogyakarta Terus dipostkan Atau dibuat 3 Maret 2011 Oke Nomor 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 Qualifikasi Must The Appliant Have Satu Unfriendly Tidak ramah Gak boleh B Fluent in English Ya tadi harus Ability to speak English Ya harus bisa berbahasa Inggris C Experience Tadi experience Unnecessary Pengalaman tidak diutamakan D More than 20 years old Jadi tadi disebutkan usianya 16-20 Jadi yang B Fluent in English Fasih berbahasa Inggris Nomor Seven How can we apply the job Ya Bagaimana kita cara melamar kerja Tadi disebutkan Diulang lagi Tadi disebutkan All application Must reach to our office No later than to We apply in greeting Jadi Lamaran harus sampai di kantor Maksimal 2 minggu Terus dikasih alamat kantor Berarti harus ditulis Lewat Surat Ya Jadi Number Seven Jawabannya harus lewat surat A Paymail Nomor Delapan The word Unnecessary Is familiar In the meaning to Jadi Tadi ada kata-kata Maaf Diulang lagi Experience Unnecessary Pengalaman tidak diutamakan Ya Oke Jadi Unnecessary atau tidak diutamakan Is meaning to Artinya sama aja A Very urgent B Not perfect C Not important D Uneasy Jadi yang C Not important Tidak penting Selanjutnya Read text for Number 9 Until 11 Oke Jogja 20 September 2013 To Ifone Ditulis di Jogja Untuk Ifone Jalan Wirapati Nomor 15 Indramayu West Java Dear Ifone By this letter I am proud To tell you About Something In my life That I have To Done So far Dari surat ini Aku Bang Aku ingin Dengan bangga Aku ingin menjelaskan Kepadamu Beberapa perubahan Dalam hidupku That I have done So far Yang telah Aku alami Sejauh ini I have just Finished my Computer Class In Pioneer College Aku sudah Menyelesaikan Kursus Computerku Di Pioneer College I have Taken A course Since Juli Last Year Aku Sudah Kursus Sejak Juli Tahun Lalu And I have Learn About Office Program To Next Ten Moon Dan Aku Belajar Tentang Program Office Selama 10 Bulan No I'm Able To Operate Computer Quit Well Sekarang Aku Bisa Mengoperasikan Computer Dengan Baik And I Planned To Take English Course Next Moon Dan Aku Ingin Belajar Kursus Bahasa Inggris Bulan Depan I Will Take It In English First In My Town Aku Ingin Belajar Di English First Di Kotaku Well Yvonne That Is That Is All What I Want To Tell You About My Change In My Life Baiklah Yvonne Ini Adalah Beberapa Perubahan Dalam Hidupku Please Tell Me About Your Progress That You Have Done So Far In Turn Tolong Ceritakan Padaku Tentang Kemajuan Yang Kamu Peroleh Selama Ini I Wait For Your Later Aku Menunggu Surat Balasan Mu Wish Me Luck Fanny Oke Jadi Nomor Sembilan Where Does Fanny Life Itu Jakarta Jadi Fanny Tinggal Di D In Jogja Nomor Sepuluh What Did Fanny Tell Yvonne About Apa Yang Diceritakan Fanny Kepada Yvonne A Her Capability To Apparent Computer Kemampuan Dia Untuk Mengoperasikan Computer B Her Finish Computer Class Dia Sudah Menyelesaikan Kursus Computer C Her Changing In Her Life Perubahan Dalam Hidupnya D Her English Course Kursus Bahasa Inggris Jadi Jawabannya Yang Yang Paling Lengkap Yang C Nomor Sebelas I Will Take It In English First It Reverse To English Course English First Computer Close Computer Course Plan Jadi Jawabannya Yang Kursus Bahasa Inggris A Nomor 12 Sampai 15 Announcement Pengumuman Friday 28 Oktober Is the Youth Pledge Day Adalah Hari Sumpah Pemuda To Celebrate It Untuk Memperingatinya Each Class Must Present A Couple Of Boy And Girl Setiap Kelas Harus Menampilkan Pasangan Boy And Girl They Have To Wear And Perform The Traditional Costume Dia Harus Memakai Dan Menampilkan Costume Traditional Also There Will Be An English Speech Competition Lalu Harus Pidato Pake Bahasa Pidato Pake Bahasa Inggris Lomba Gitu Ya Each Class Can Present A Boy Or A Girl Setiap Kelas Menampilkan Boy Atau Girl The Category Of Judging Will Be Jadi Kategori Yang Dilombakan Adalah Base Of Performance Message And Creativity Jadi Ada Dua Kategorinya Base Of Performance Jadi Penampilannya Yang Kedua Message And Creativity Pesan Dan Kreativitas Winner Will Receive Prize At 2 PM Jadi Pemenang Akan Di Umumkan Jam 2 PM At The School Hall For More Information Please Confirm Your Class Consonor Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Kontakt Perwakilan Kelas Komite Chairman Budiman Nomor 12 How Many Contests Are There In The Text Jadi Ada Berapa Perlombaan Jadi Yang Yang Baris Ketiga Kategori Yang Dilombakan Adalah Base Of Performance Message And Creativity Jadi Ada 2 B Nomor 13 The Price Will Be Given Jadi Hadiah Akan Diberikan Jam Kan Disitu Tertulis Jam 2 PM Jam 2 PM Itu Berarti Jam 2 Sore Jadi Jawabannya B In The Afternoon Nomor 14 Also There Will Build An English Speech Competition Competition Itu Lomba The Synonym Of Underline Is Worth Is Yang Lomba Adalah A Contest B Match C Game D Show Jadi Lomba Itu Atau Pertandingan Berarti Yang B Match Nomor 15 They Have To Wear And Perform The Traditional Costume Oke Z Z Menunjuk Kesiapa A Traditional Costume B Winner Of The Contest C Prize Atau Hediah D Couple Of Boy And Girl Jadi Yang Disebut Mereka Adalah Couple Of Boy And Girl Pasangan Boy And Girl Selanjutnya Read Tag For Question Nomor 16 Sampai 17 To Funny Funny Nomor HP Sken 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 Sorry To Her That Your Grand Mother Pass Away Yesterday Maaf Aku Mendengar Kakekmu Nenekmu Maaf Meninggal Kemarin I Know It's Very Hard For You Since You Love Her Very Much Aku Tau Kamu Sangat Menyayanginya But Let's Pray That Good With Bless And Keep Her Always Mari Kita Doakan Agar Tuhan Memberkati Dan Menjaganya Sender Pengirim Reza Nomor Sekian 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 Who Had Passed Away Siapa Yang Meninggal A Fanny B Reza C Fanny Grandmother Atau Nenek Fanny D Reza Grandmother Atau Nenek Reza Maka Jawabannya C Nomor 17 Bang 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 Your Grandmother Passed Away Yesterday Passed Away Itu Meninggal The Underworld Mean Artinya A Die B Do C When They Come Jadi Yang Meninggal Adalah Yang A Die Read Take For Question Nomor 18 Sampai 21 Making Meatball Membuat Baso What You Need Apa Yang Kamu Perlukan 1 Kilo Of Very Fine Meant Meant 1 Kilo Daging Cincang 2 Eggs 2 Telur 300 Gram Tapioca Flour 300 Gram Tepung Tapioca 4 Sampai 5 Clove Of Garlic 4 Sampai 8 Siung Bawang Putih 1 Red Union 1 Bawang Merah 1 Tis Spun Of Wheat Paper 1 Sendok Teh Lada Putih 2 Tis Spun Salt 2 Sendok Sendok Teh Garam Step To Make Meatball Cara Membuat Meatball First Of All Mix Garlic Union Salt With Paper In The Mortar Of Or Mixer Jadi Yang Pertama Campurkan Bawang Putih Bawang Merah Garam Dan Lada Pada Mixer Jadi Yang Dicampur Bumbunya Dulu Second Step Langkah Kedua Mix The Space Mixer With With And Eggs The Tapio Clover And Mix And Mince Meat Jadi Yang Kedua Yang Dimasukkan Adalah Selain Bumbu Tepung Daging Sama Telur After That Use Your Finger And Add Coupe Of Water And Keep It Working Until The Mixer Feel Soft And Smooth Yang Ketiga Disentuh Pake Jari Ya Harus Sudah Terasa Soft And Smooth Lembut Dan Halus Then Boil Some Water In The Large Board And Least About 2 Liters Kemudian Didihkan Air Di Panci Besar Dengan Air Kurang Lebih 2 Liter Next Step Start Rolling The Mixer Into Small Meatball Kemudian Langkah Selanjutnya Gulung Campurannya Menjadi Bakso Kecil Finally Lower The Meatball Into Boiling Water When The Flow Up In The Surface The Meatball Are Ready To Shove Terakhir Cemplungkan Tadi Adonan Bakso Di Air Mendidih When They Float Up Ketika Dia Sudah Mengapung Are Ready To Serve Sudah Matang Nomor 18 In The First Step We Should Mix Some Ingredient Kecuali Jadi Yang Langkah Pertama Yang Dicampur Itu Bumbu Bumbunya Berarti Accept Accept Kejuali C H Telur Nomor 18 A 19 What Does The Text About Tell Us Teks Teks Memberit Memberitahukan Tentang A Making Meatball Soft Membuat Soup Bakso B Making Fried Meatball Membuat Bakso Goreng C How to Make Meatball Bagaimana Cara Membuat Bakso D How to Make The Soup Bagaimana Cara Membuat Soup Jawabannya Adalah Yang C Nomor 20 According To The Text The Meatball Must Be Jadi Nomor 20 Jadi Bakso Itu Harus A Round B Pointed C Flat D Sepisi Bakso Itu Harus A Bulat B Kaya Titik Kecil C Datar D Bedas Jadi Yang A Nomor 21 Finally Lower The Meatball In The Boiling Water Jadi Cemplungkan Adonan Bakso Kedalam Air Mendidih The Underline Word Can Be Replaced With The Word Jadi Katal Di Atas Dapat Diganti Dengan Cemplung Cemplungkan Berarti D Put Read text For Question 22 Until 25 Elephant The Amazing Animal Gejah Binatang Yang Menakjubkan Elephant Are Large Land Animal On Earth Gejah Adalah Binatang Yang Paling Besar Di Bumi They Have Large Brain Of Any Animal Dia Mempunyai Otak Yang Paling Besar Di Antara Hewan Animal Talk To Each Other Elephant Talk To Each Other Elephant Gejah Berkomunikasi Satu Sama Lain Research Have Discover More Than 50 Different Type Of Call That They Use Komunikasi With Each Other Peneliti Menemukan Bahwa Ada 50 Tipe Komunikasi Yang Digunakan Untuk Berkomunikasi Satu Sama Lain Their Trang Are Strong Enough To Pick up Tree Belalainya Sangat Kuat Sehingga Bisa Membawa Pohon But Sensitive Enough To Pick up Flower Tetapi Sangat Sensitive Pada Serbuk Bunga They Use Them As Tool To Sweep Pet Jadi Mereka Menggunakan Belalainya Untuk Menyapu To Streat Themself And To Sweat Flies Dan Untuk Mengusir Lalat They Are Good Swimmer And Use Their Drunk To Like Snorkel Mereka Adalah Binatang Penyelam Yang Bagus Dan Menggunakan Belalainya Seperti Alat Snorkeling They Live Together In Family Group Mereka Hidup Bersama Di Satu Keluarga They Help Each Other When In Trouble Mereka Akan Membantu Sama Satu Sama Lain Bila Terjadi Masalah They Join Together To Care For And Rescue Their Young Mereka Akan Bekerja Sama Untuk Merawat Dan Rescue Their Young Dan Menyelamatkan Anaknya Nomor 22 What Is My Idea Of Paragraf One Jadi Dilihat Dulu Paragraf Pertama Jadi Gajah Adalah Binatang Yang Paling Besar Dengan Otak Yang Paling Besar Juga Jadi Nomor 22 Jawabannya B Elephant Are Large Of Animal Gajah Adalah Binatang Yang Paling Besar Nomor 23 Which Of Following Description Is Not Correct Di Mana Penyataan Berikut Yang Tidak Benar A Elephant Can take Flower Elephant Tidak Tidak Bisa Mengambil Bunga B They Can Communicate Well With Their Babies Mereka Dapat Berkomunikasi Dengan Baik Dengan Bayi C They Are Cooperative Among Others Mereka Bekerja Sama Satu Sama Lain D They Help Each Other In Trouble Mereka Saling Membantu Jika Ada Masalah Maka Jawaban Yang Paling Tepat Adalah B They Can Communicate Well In Their Baby Itu Yang Tidak Benar Ya Yang Tidak Tertera Di Sana Nomor Dua Empat Bang 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 To Care For And Rescue Their The Closest In Of Rescue Is Rescue Itu Kayak Team Rescue Menyelamatkan Jadi Nomor Dua Empat Jawabannya C Save Nomor Dua Lima Researcher Have Discord More Than Bang 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 The Underline Was Meaning For Discover Discover Itu Artinya Look For God Search Found Jadi Discover Itu Menemukan Berarti Yang They Found Soal Nomor Dua Nama Sampai Dua Sembilan How To Make Paper Bot Or Head Cara Membuat Perahu Kertas Atau Topi Things You Need Bahan Yang Diperlukan I Have Bag Of Newspaper Setengah Bagian Dari Koran What To Do First Pertama Fold The Paper In Half Long White Criss And Unfold Jadi Dilipet Lipet Gitu Ya Oke Bisa Ya Cara Membuat Perahu Kertas Bisa Ya Oke Nomor 26 How Many Times We Have Fold In Paper Jadi Kamu Hitung Yang Ada Kata Fold Fold nya Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Kali Ya Oke Nomor 26 Oke Nomor 27 What Is The Third Step Make A Paper Put Third Step Jadi Langkah Ketiga Langkah Ketiga Itu Bunyinya Di Text Next Fold The Corner Down In The Middle Yang B 28 How Many Steps Should Be Follow To Make A Good Paper Board Or Head As Mentioned In The Tab Jadi Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Ya Nomor Dua Sembilan Finally Open The Middle And Turn It Inside To Make A Boat Or Flip Over Where As A Head The Underline Can Make 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 Itu Membuat Berarti Membuat Itu A Have B Design C Perform D Create Jawabannya Create Nomor 30-34 Gorilla 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 Lards Of Primata Jadi Gorilla Adalah Primata Yang Paling Besar Primata Itu Yang Jenis Kera-keraan A Male Of Gorilla Can Be 180 Zentimeter Tall And Weight 200 Kilogram Jadi Gorilla Jantan Tingginya Bisa Sampai 180 Dengan Berat 200 Kilogram Gorilla Has Very Strong But They Do Not Often Fight In Fact They Are Pitchful Animal Jadi Nyatanya Mereka Itu Binatang Yang Aman Gorilla Live In Small Family Group Of About 50 Gorilla Hidup Dalam Family Kecil Sekitar 15 In Group They Are Very Strong Older Male Some Young Male A few Female With Head Babies Jadi Di Dalam Group Ada Satu Yang Kuat Ada Jantan Yang Paling Tua Beberapa Yang Muda Dan Beberapa Betina Dengan Bayinya They Move Slowly Around A large Area Of Jungle Eating Lave And Bush Jadi Mereka Bergerak Pelan Di Hutan Makan Tumbuhan Dan Buah Buahan In Some Ways Gorilla Are Very Like Human Di Beberapa Beberapa Gorilla Itu Sangat Mirik Dengan Manusia Then When They Are Happy Jika Mereka Bahagia They Loke And Have With Their Am Jika Mereka Akan Tertawa Dan Menggerakkan Langannya When They Angry Ketika Mereka Marah They Beat Their Chest Mereka Akan Menempuk Dadanya When They Shud They Gray Ketika Mereka Sedih Mereka Menangis But They Gray Quietly Tapi Mereka Menangis Dalam Diam Without Any Tears Tanpa Air Mata Unfortunately People Hunt And Kill Korea Tidak Beruntungnya Manusia Memburu Dan Membunuh Gorilla They Also Cut Down And Burn Their Trace Mereka Menebang Pohon Dan Membakar Petumbuhan They Are Not Only About 10.000 Gorilla Live In The World Jadi Sekarang Hanya Sekitar 10.000 Gorilla Yang Ada Di Dunia Ini Nomor 30 Hotel Gorilla B Berapa Tinggi Gorilla Yang Maksimum 180 cm 180 cm Itu 180 Yang B Nomor 31 What is Purpose Of The Text About Jadi Untuk Menjelaskan Tentang Gorilla D To Describe Gorilla 32 What does Paragraf One Tell Us About Paragraf Satu Menjelaskan Tentang Tadi Tingginya Segitu Beratnya Segitu Gitu Ya Oke Jadi Nomor 32 Adalah A Size Gorilla B Strength Gorilla C Largest Gorilla D Habitat Gorilla Jadi Yang C Largest Gorilla Gorilla Terbesar Nomor 33 Tiga Tiga The Mind Idea Second Paragraf Is Bisa Kita Lihat Lagi Second Paragraf Jadi Gorilla Are Very Like Human Gorilla Itu Mirip Manusia Kalau Mereka Happy Mereka Akan Begini Kalau Mereka Sedih Mereka Akan Begini Jadi Nomor 33 Jawabannya C Gorilla Are Like Human Nomor 34 They Are So Cut Down And Burn Mereka Menebang Dan Membakar They Reverse Tour Menjelaskan Tentang 34 People Nomor 35 Sampai 37 The Cita Is Fastest Animal Online Cita Adalah Hewan Tercepat Di Daratan It Can Kilometer An Hour Jadi Bisa Titik Titik 100 Kilometer Per Jam It Is How Rare And It Is One Of The Animal In Danger Extinction Jadi Langsung Kita Isi Aja Jadi Cita Itu Dapat Fly Drive Walk Run Jadi D Berlari 100 Kilometer Per Jam The Cita Has Small Head And Ears Cita Punya Kepala Kecil Dan Telinga Telinga Kecil Long Powerful Rack Dengan Kaki Yang Panjang Dan Kuat It Always Hunt A Chess It Is Ia Selalu Berburu KS D A Family B Friend C Relatif D Prey Berburu Mangsa D Nomor 36 D Prey Itu Mangsa On Open Ground Oke This Is A Different Way Of Hunting From Other Big Cat Jadi Ada Banyak Cara Ya Untuk Berburu Big Cat Big Cat Itu Julukan Cita Kucing Besar They Like To Stay In Near Trees To Get The Pry The Cita Is Also Different Other Cat Because Cannot Draw In Clause Jadi Nomor 37 Cita Itu Berbeda Dengan Other Cat Nomor 37 A With Other Cat Nomor 38 Reannage The Following Jumbo Words Into The Sentence All The Gorya Primed Largest Jadi Nomor 38 Gorilla Atau Nomor Empat Dulu Gorilla Oke Are Largest The Yeah Bisa Deep Deep Terima kasih.